Halo semuanya selamat datang di channel Gopama dan di video kali ini gue bakal bahas Clean, role marksman yang paling populer untuk ngisi gold lane Dan kita juga udah tau ya kan Clean emang cocok untuk build critical, tapi apakah gak ada build yang cocok selain critical atau mungkin build yang mainin true damage untuk Clean? Ya ditonton dulu guys sampe abis Oke, build yang ngasilin true damage bukan berarti Clean bisa ngasilin true damage tanpa item, dia cuma bisa keluarin true damagenya karena itu pasifnya itemnya Bukan berarti dia hero true damage kayak carry Makanya kenapa gue udah nyoba ya kan build tank untuk Clean yang sebenernya kita pake 1 item damage lah, endless battle, sisanya item tank Cuman kita gak bisa liat potensinya untuk Clean karena dia bukan hero yang bisa ngasilin true damage karena itu hero nya sendiri karena perlu item Jadi ya gak bisa dibikin build tank Dan build yang kita bahas di gameplay kali ini adalah build yang kita bisa bikin untuk Clean karena itu adalah item damage dan bisa ngancurin armor musuh Terutama kita yang misalnya jumpa musuh-musuh yang tebel dan emang mainin armor Jadi kebetulan di gameplay ini gue jumpanya sama Ruby ya, tapi walaupun kita satu landnya sama si Cloud Walaupun Cloud gak bakal bikin armor selain kalau udah late game Tapi di cuplikan gameplay sebelum ini gue ada jumpa edit guys Jadi kalian bisa nanti liat potensinya itu item menghancur armor ya kan Untuk kita burst ke hero-hero yang bikin build defense Jadi makin banyak dia bikin build defense makin sakit damage kita guys Dan untuk main clean simpelnya dia mainin di setiap permainan skill yang dikeluarkan harus basic attack Karena itu adalah pasifnya clean Abis skill ulti basic attack Abis skill 2 basic attack Abis skill 1 basic attack Dan itu pasifnya yang sakit Dan kita juga langsung bikin item awalnya yaitu Blade of Heftasis Gila ini bakal sakti sih kalau kita lagi posisinya item pasif kayak gini lagi ready nih Keliatan ya di atas regennya clean Itu kita pake nih terutama untuk skill 2 pasif Tuh wah kalian lihat guys Tinggal sepertiga darah cloudnya Tinggal sepertiga guys Kalian bisa liat total darah yang muncul tadi itu sepertiga darah Dan ini adalah cuplikan gue main clean Yang satu lane nya sama Beatrix Tapi di gameplay kali ini ada jumpa edit ya Dan Eftasis Kita gak nyangka sampe segitu gilanya damage nya pas kita udah standby pasifnya Itu sakit bener guys Pas kita comboin skill 2 pasif Skill 1 pasif Sakit bener Nah ini kita jumpa edit Kita bisa burst dari jauh Bahkan kita cicil dia tuh sampe sekarat guys Makanya edit tuh bisa banget kita lawan Bahkan hero-hero yang memang gak bikin armor tebal sekalipun Dengan adanya Eftasis kayak gini Itu tembus cuy Yang penting kalian jangan lupa mainin skill 2 pasif Skill 1 pasif Skill 3 pasif ya Itu adalah emang kombonya clean Ya itu semua kita udah pada tau lah ya Karena clean ini populernya Populernya luar biasa Bahkan sampe 3 bulan berturut-turut mungkin dia Kepopulerannya hampir gak pernah pudar gitu ya Selalu muncul Sebagai pilihan MM Yang harusnya sih dari dulu ya Gue dari dulu udah pake clean gak Sejak dia di revamp loh Dia di revamp tuh udah lama Mungkin sekitaran udah 1 tahun setengah mungkin ya Dan kita balik lagi ke gameplay yang Kita mau bahas ya Jadi simpelnya Eftasis bisa jadi pilihan sebagai item pertama Tetapi kelemahannya kalau kita bikin Eftasis Mananya clean borosnya banget guys Jadi harus bikin sepatu mana Untuk ngatasin problem mana yang emang boros untuk clean Walaupun kita udah tau dia penggunaan mananya Sempet dihematin beberapa bulan Bahkan hampir setengah tahun yang lalu Cuman ya kita masih bisa liat Kayak penggunaannya mananya itu kan cepet banget Kepake gara-gara emang dia mainin semua skill Untuk ngaktifin pasif Dia tuh gak bisa ngaktifin pasif Cuman modal kayak Estes gitu ya Nunggu sampe 100 stack Langsung pasif basic attacknya langsung muncul Kok dia gak harus skill Harus ya Gak bisa pake nunggu dulu gitu ya Waktunya pasifnya selesai cooldown Ya penting pasif dia Untuk mainin skillnya Karena damage pasifnya yang sakit Dan kalo mau pasif harus skill dulu Makanya mananya pasti kepake Karena untuk pemakaian skill Pasti menggunakan bar biru atau mananya ya Yang harusnya kita biasa Kalo emang main clean tanpa sepatu mana gitu ya Atau sepatu bar biru Itu biasanya kita langsung bikinnya itu Item dasar endless battle Atau mungkin item dasarnya thunder bell Karena itu 2 item yang emang ngasih Mana regen Biar nanti pemakaian mananya Keliatannya gak boros ya Karena ada regen tambahan Oke Gue juga pake agis Fungsinya adalah buat kita bisa dapetin momentum Atau bisa kita outplay musuhnya ya Yang dimana kita udah tau kan Outplay disini artinya adalah Kita memang posisinya mungkin 1 lawan 2 Gak diunggulkan Tapi kita berhasil untuk ngelakuin perlawanan Atau bahkan bisa membalikan keadaan Itu namanya outplay Wih langsung dihuka aja sama prankonya Horror bener itu Oke ke palentino juga Gak masalah cuy Gue masih ada agis Masih bisa kita Ya minimal bertahan dikit lah ya Gak perlu sampai harus pulang Masih bisa stay di lane Dengan harapan kita bisa Bantuin war Bisa nge-clear minion lagi Karena kita adalah MM yang perlu banget Item guys Nice banget Kita walaupun masih Belum bisa ya kan Dapetin point kill di gameplay ini Tapi kita lumayan lah Bisa dapet assist Nah ini kita liat Cloudnya balik Gue udah tau dia bakal balik Terus karena 3 orang ya Ngejer itu orang Gak mungkin Si Cloudnya maksa sih Untuk jalan pasrah Di Cidup 3 Mungkin dia niatnya mau Ngedekoy-dekoy manja ya Tapi malah Kedekoy balik Masih clean ya Jadi ngedekoy disini Artinya adalah takutnya ya Mungkin ada yang gak ngerti ya Kadang-kadang ada yang nanya juga Kalau gue ngomong bahasa Inggris Dekoy itu artinya Kayak menghindar gitu cuy Nah bagus sih Untuk Cloudnya itu Udah menghindar dengan Manfaatin mirror Tapi kita nungguin dong Nungguin 2 sisi Waduh Ada posisi yang gak enak nih Kalau misalnya kita maju nih Dan skill 2 Kalau misalnya berhasil Kita kenain ke musuh Yang kita udah tau pasti Dia bisa ngereset Setengah persen cooldownnya Dan yang harusnya 6 detik Jadi 3 detik guys Nice akhirnya Kita dapet guys 2 point kill ya Yang pertama tadi Cloud Sekarang Pani yang napsu Sampai masuk dalam turret cuy Gile Oke balik lagi Nah ini adalah tugas sebagai god lane Kalau udah masuk posisinya mid game Kalian harus pinter untuk baca situasi Yang penting juga Yang harus kalian pahamin Jangan lupa untuk selalu Liat posisi laning Lagi nge-push gak minion kalian Atau emang lagi di-push sama minion Terutama minion musuh ya Nah kalau udah langsung nge-clear kayak gini Sudah bisa langsung untuk join war nya Banyak yang bingung kayak Mesti ngapain sih god lane ini Untuk posisi yang Tertentu gitu ya Apakah dia harus bantu war Atau emang dia lanjut untuk farming Karena yang kayak lu bilang sendiri bang Kan kita ini hero god lane ya Harus farming Nah tapi kalau kita farming terus gak bantu war Nanti jadinya temen kita kesusahan dong Nah makanya kenapa kita harus bisa baca map Ya itu adalah prinsip makro di gameplay Ini makro nih gak cuman Simpelnya itu Kayak Oke lah Mikro nih kan kita hapalin Skill-skill yang dikeluarkan nama hero kita ya Skill cooldown Skillnya ngapain Range nya seberapa jauh Wih Buset kena hook Masih ada Aegis Masih ada Aegis Skill 2 Oh nice Kagura datang backup Itu dia cuy Fungsinya Aegis guys Kita bisa kayak manfaatkan banget Momen Yang mungkin aja kita harusnya udah kena Shutdown mungkin ya Sama 2 hero tadi Tapi malah berhasil kena odd play Aegis bisa jadi pilihan spell banget lah Karena kayak Cloudy ini gak cocok Eh Cloudy lagi Si clean Itu gak nyocok pake inspire Gila gue bahasnya Cloudy dong Padahal Cloudy tim musuh ya Nah jadi dia ini bukan hero yang mainin basic attack Tapi basic attacknya ini cuman untuk Ngeaktifin pasifnya doang Dan pasifnya itu sekali tembak aja ya Gak perlu kita burst kayak Cloudy Kayak inspirenya Yang mau scope gitu ya kan Yang keliatan banget efektifnya Nah ini hero gak cocok guys Jadi lebih Lebih enakan Apa ya Aegis Atau mungkin flicker Atau mungkin spell Kayak Edy sprint mungkin Ya maksudnya gak ada yang bisa jadi pilihan lain sih Karena kita lihat bisa Uh Kalo paling flicker sih enak banget ya Karena bisa kalian pakai untuk kejar atau kabur Dan kalo Aegis Posisinya bisa kayak ngelawan balik lah Dan gak perlu sampe harus pulang gitu ya Karena posisinya kalian bisa bertahan lebih lama Gara-gara yang berkurang dari damage yang masuk ke musuh itu Ya shield kalian Oke jadi kayak gitu ya pembahasannya ya Kayak kenapa si cleannya gak gue bahas yang versi semi tank Dan bukan versi yang pakai build yang lain gitu ya Karena ya gue udah nyoba duluan dan gue gak bisa lihat potensinya gitu ya Tapi dengan item kayak gini Yang dimana kita bikin Tasis duluan di awal baru kita bikin item normalnya Itu malah memberikan impact banget di early gamenya Early gamenya guys ya Sangat Ya sangat memberikan impact banget Itemnya murah Damagenya ada Dan bisa saingan banget sama BOD cuy Ini kayak gini Uh kalo kalian liat guys Itu Ruby cuy Langsung pecah pala guys Itu Ruby guys Itu Ruby loh Ruby yang dimana pasifnya dia tuh ngasih defense Dan itu defensenya malah kita enak Melanfaatkan Biar damage kita jadi sakit Wih gila gue malah kena hooknya sama prank Kodong Kena tarik Nah ini tinggal item terakhir guys Untuk masalah sepatu Kalian bisa ganti ya Karena kita udah ada 2 item mana regen Yang sudah cukup sekali untuk bikin clean ini gak bakal cepet abis Penggunaan mananya Jadi kita kalo emang mau jual sepatu juga boleh Tapi karena gue belum cukup duit ini Ya daripada gue jual maksa Nanti malah jatuhnya nyeker gitu ya Makanya kenapa gue tahan dulu Wah kalinya itu damage kita guys ya Waduh langsung ilang sama Eudora nya dong Nice Lumayan Sudah Harusnya terkumpul ini Kita langsung aja bikin sepatu Yang harusnya dikit lagi jadi dong Belum jadi Harusnya ambil ini jadi sih Nah Belum jadi juga Ini juga nih kita ambil Nice Udah jadi stock boots Ups Gila Itu si Prenko nya CC nya ya Kita juga untuk Biar bisa lebih nahan Damagenya magic ya Untuk kita biar gak terlalu kena burst Sama Biar gak terlalu kena efek CC Yang terlalu lama gitu ya Karena kita kalo pake top boots Kita bisa mengurangin efek CC Yang diberikan sama musuh Lumayan lah ya 25% pengurangan tuh Untuk Game MOBA begini Itu sangat bermanfaat guys Oke Coba kita stay dulu Sambilan kita lihat disini Prenko nya mau nguk guys Ada palentina juga lagi Bisa aja dia ngambil skill Kawan kita gitu ya kan Dimanfaatkan untuk kita gitu loh Oke Kawas Coba stay lagi Langsung kita burst lagi Langsung kita burst lagi Wih Waduh 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 Kena langsung burst lagi Sama itu orang Gila itu cloud nya sakit bener Gue juga out position guys Nice guys Waduh Tinggal Wah Tinggal soon monyet Let's go Kita bantu dulu guys Tapi kita Lumayan sih ya Harusnya masih bisa tahan nih guys Karena Kita masih bisa defense Pake ya range aja Skill ulti nya Karena ini skill ulti nya yang range Dan untuk skill 2 mah pasif yang lain itu Emang Pasif nya aja yang range nya jauh Jadi untuk skill lain tuh Paling range nya Medium lah Tapi kalo yang ulti Ini range nya tuh Itu jauh nya sama kayak pasif guys Jadi emang kalian bisa pake Yang pencetan ulti skill nya ini Untuk kayak ngejangkau Musuh nya yang emang posisinya jauh banget Kayak gini kita bisa langsung aja pake skill 1 Karena skill 1 nya ini untuk jarak deket Ulti nya untuk yang jaraknya jauh Dan skill 2 kalian pake untuk Misalnya yang immobilize Atau mungkin Biar bisa bikin Pull down nya Untuk skill 2 nya ini Crescent 50% Jadi cepet lagi kita pake Untuk Biasanya misalnya ya Untuk gak immobilize lagi Musuh nya Atau emang untuk kita Berpindah tempat Jadi kita bisa pake Skill 2 nya itu Banyak kondisinya guys Nah ini kita langsung aja Cepet Karena kita harus nge clear Atasnya biar nanti Lord nya masuk Kita juga udah jadi Malefic roar Item terakhir kita guys Yang kita emang Udah persiapkan Untuk build Penghancur armor clean Untung aja pasif kita gak nyampe Itu ruby nya kalo kena burst kita sih Woy langsung pindah dong Itu cloud Cepet Cepet Tembak kan ulti Ya kan Maju lagi Nice Langsung kena burst dong Nama celin Dan macem-macem cloud Pikiranya kalian udah bisa kabur Dari clean Tapi tidak bisa Gara-gara ada pasifnya Thunderbolt Kalau kita aktifin Abis skill Basic attack Itu bakal ngasih efek slow Yang bikin musuhnya Makin susah kabur Dari sinilah Gaper main Sebagai editor Thunderbolt Karena Gue juga dari dulu Udah pake Thunderbolt Untuk clean Sebelum clean ini Jadi meta Atau mungkin Jadi pilihan Sebagai hero God lane Dan Jangan lupa aja di revamp nih hero Dan kalau begitu guys Gameplay dari clean Pake skin palentino guys Jangan lupa guys Di like di share komen Dan juga di subscribe channel ini Dan Kalau emang kalian ada request hero Bisa langsung aja request Di kolom komen cuy Santai Gue bakal pasti bikin ya Cuman gak mungkin Semuanya kita bahas hari ini kan Hero Mobile Legends Ratusan guys Gak mungkin gue bikin satu hari cuy Jadi santai aja ya Pasti gue bakal bikin Bye bye semuanya Sub indo by broth3rmax